Halo anak-anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya semuanya? Hadapan bapak, semoga kelas 3 dimanapun berada, tetap sehat-sehat semuanya. Begitu juga dengan orang tua anak didik kami, tetap sehat dan juga buat bapak ibu guru, harapan saya di sini tetap memberikan yang terbaik untuk mencerdaskan anak-anak kita, khususnya anak kelas 3 SD. Kali ini bapak membawakan materi anak kelas 3 SD, tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang ke-6. Di pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita sudah mempelajari perubahan wujud di sekitar kita anak kelas 3 ya. Sekarang anak kelas 3 mau merangkumkan pengetahuan anak kelas 3 selama mempelajari tema 3, subtema 4, tentang perubahan wujud di sekitarku. Di sini sudah ada bapak buat ya, contoh-contohnya, di sini ada peristiwa, bertani garam, membuat es krim, ambun pagi, membuat bulali, terjadinya hujan. Jenis perubahan wujud yang terjadi, contohnya bertani garam, menguap, penjelasan perubahan wujud, air laut menguap yang tersisa butiran garam. Itu dia contohnya. Yang berikutnya, yang sudah bapak buat, membuat es krim, membeku. Oke, ini penjelasan perubahan wujudnya ya, bapak buat di sini. Wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim adalah padat. Itu dia, wujudnya di akhir pembuatan es krim ya. Yang berikutnya, mengenai embun pagi ya. Embun pagi itu mencair. Oke, penjelasannya, sudah bapak buat di sini. Penjelasan perubahan wujudnya. Uap air berwujud gas di udara, berubah menjadi partikel air wujud cair. Itu dia. Kalau embun pagi ya. Oke, yang berubuknya membuat gulali. Ini anak kelas 3 pasti suka ini ya. Gula yang namanya gulali. Membeku dan mencair adalah perubahan wujud yang terjadi. Penjelasannya, pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membuku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air. Sementara membuku, terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Itu dia. Kira-kira bisa anak kelas 3. Yang berikutnya, terjadinya hujan. Menguap dan mencair. Ini dia. Di sini sudah buat penjelasan perubahan wujudnya ya. Air di bumi menguap karena sinar matahari dan berubah jadi awan. Baru terjadi pengembunan. Wap air menjadi titik-titik air. Butiran air jatuh lagi ke bumi. Itu dia. Terjadinya hujan. Kelas 3 Oke, Bapak akan melunutkan materinya. Ini mengenai menguap ya. Menguap Nah, di sini sudah ada kalimat ya. Mengenai menguap ya. Ini adalah 10 kata yang akan dibuat menjadi kalimat. Nah, di sini sudah Bapak buat contohnya. Menguap Air yang dididihkan akan menguap. Membentuk uap air. Itu dia kalimatnya. Sekarang kita masuk yang kedua. Wujud. Oke, wujud. Perubahan wujud dari beku ke cair disebut meleleh. Itu dia. Contoh kalimatnya. Yang berikutnya. Menyublin. Kapur barus itu akan menyublin jika dibiarkan. Nah, itu dia contoh kalimatnya. Yang keempat. Membuku. Kapur barus itu akan menyublin jika dibiarkan. Oke. Yang berikutnya. Padat. Benda padat bisa berubah bentuk. Itu dia. Yang berikutnya. Enam. Mencair. Ini dia mencair ya. Mencair adalah proses yang terjadi di kutub selatan dan kutub utara pada bagian S-nya. Itu dia mencair. Masukkan yang ketujuh. Gas. Benda yang terkadang berbau dan tak terlihat adalah gas. Contoh kalimatnya. Yang keelapan. Cair. Hati-hati dengan benda cair yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Diat. Seperti kalimatnya. Yang ke sembilan. Mengembun. Uap air yang berada di sekitar gelas yang berisi S akan mengembun. Yang terakhir. Yang ke sepuluh. Proses. Perubahan wujud benda daripada kecair disebut proses mencair. Itu dia nak. Pasti dia. Oke. Di sini. Di video berikutnya ini. Sudah Bapak buat mengenasi Siti ya. Bapak akan bacakan dulu. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa. Tempak tinggal Siti. Rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai. Berkat adanya persatuan. Dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Agamanya pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit. Mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk. Juga membantu. Bagaimana dengan lingkungan tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap saling bersatu? Ayo anak kelas tiga. Di sini sudah ada buah-buah. Berikanlah tanda centang. Keadaan menunjukkan sikap saling bersatu. Di sini sudah ada buah-buah. Di sini keadaan. Di sini pendapatnya. Kalau di centang berarti menunjukkan sikap bersatu. Kalau tanda kali tidak bersatu. Kita masuk ke yang pertama ya. Rukun dengan tetangga. Gimana pendapat anak kelas tiga? Apakah itu menunjukkan sikap saling bersatu? Kita lihat. Ternyata menunjukkan sikap saling bersatu. Yang kedua. Saling menyapa jika bertemu dengan tetangga. Kalau saling menyapa sudah pasti ya. Anak kelas tiga ya. Yang ketiga. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Ternyata menunjukkan sikap saling bersatu ya. Yang keempat. Menggunakan barang tetangga tanpa izin. Tanpa izin ya. Apakah itu menunjukkan sikap saling bersatu? Ternyata tidak. Tidak sopan namanya ya. Yang berikutnya. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya. Ini sudah pasti ya. Menunjukkan sikap saling bersatu. Yang berikutnya. Bermain bersama tetangga. Sebaya disekita rumah. Itu dia. Menunjukkan sikap saling bersatu. Yang berikutnya. Bergotong royong. Membersihkan lingkungan. Nah ini sudah pasti anak kelas tiga ya. Yang berikutnya. Membunyikan musik yang disukai. Dengan volume yang keras. Kalau anak kelas tiga apa? Apakah itu menunjukkan sikap saling bersatu atau tidak? Kita lihat sama-sama. Ternyata tidak. Yang berikutnya. Memberikan pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Nah ini sudah pasti ya. Tidak ya. Yang berikutnya. Berbagi makanan dengan tetangga. Menunjukkan sikap saling bersatu. Itulah contoh-contohnya yang sudah Pak buat ya. Oke anak kelas tiga. Kita masuk ke berikutnya ya. Ceritakanlah lingkungan di sekitar rumahmu. Ceritakan pengalamanmu menolong tetanggamu yang membutuhkan bantuan. Nah yuk anak kelas tiga. Kira-kira bisa. Oke. Di sini sudah Pak buat ya. Di sini sudah Pak buat. Mengenai lingkungan sekitar ya. Pengalaman menolong tetangga juga ya. Membutuhkan bantuan. Tetangga adalah orang-orang yang hidup berdekatan dengan tempat tinggal kita. Sebagai makhluk sosial. Yang baik kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Dengan demikian akan tercipta suatu kehidupan yang nyaman. Dan rukun, damai dan sejahtera antara diri kita dengan para tetangga. Siapa yang akan menolong Anda dan keluarga pertama kali ketiga ada pencuri atau kebakaran misalnya. Pengalamanku. Menolong tetangga adalah dengan menawarkan bantuan kepada tetangga yang sedang bermasalah, kekurangan, atau lainnya. Itu dia pengalamannya. Oke anak kelas tiga. Oke demikian adalah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat video ini buat anak kelas tiga, buat orang tuana dari kami, dan juga buat Bapak Ibu Guru. Khususnya Guru Kelas Tiga dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.